Pemirsa Polda, Sumatera Barat tangkap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Ganja Kering sebanyak 270 kg. Saat ditangkap, satu pelaku kabur usai menabrakan mobilnya ke mobil patroli polisi di kisytiharan kantor kepolisian Resor Pasaman. Beginilah proses penangkapan tersangka kurir Ganja Kering di jalan perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat yang digagalkan petugas kepolisian. Saat kendaraan pelaku digeledah oleh petugas, ditemukan empat karung besar berisi paket Ganja Kering siap edar. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan pemantauan bahwa terdapat informasi adanya minibus dengan nomor polisi BA1344MJ yang akan melewati perbatasan. Tim langsung membutuhkan mobil tersebut dan mencegatnya di daerah Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ketiga kurir ini mengaku mendapatkan upah 300 ribu rupiah untuk setiap 1 kg paket Ganja jika berhasil masuk ke Sumatera Barat. Dengan total Ganja Kering yang mereka bawa saat ditangkap sebanyak 270 kg. Ketiga tersangka diancam dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun.